Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini kita coba tes injektor karena disini menurut saya injektor ini rada-rada error ataupun agak sedikit lemah untuk injektor ini motornya ada disana, terus kopi warna merah ini motornya sudah bolak-balik masuk bengkel tapi penyakitnya agak pun juga sembuh jadi disini kita coba tes dan kita cek bersama kalau injektor normal dan error itu beda disini kita ada pengetesannya kita coba tes dulu oke untuk di suara langsam ataupun di RPM masih rendah, disini masih aktif coba kita full nah disini suaranya hilang, itu artinya injektornya bermasalah ini kalau injektor normal dia saat kita full umpamanya kita kasih tegangan tinggi dia akan tinggi tidak mati seperti ini ini langsung koit ya tapi saat kita rendahkan nah dia langsung ada suara nah ya kita coba fullkan lagi nah ini kalau seperti ini ciri-ciri injektor ini adalah lemah ya ini tidak bisa dipakai tapi untuk saat ini di tempat saya masih kosong ini masih order kalau normal gas full dia akan teriak tapi disini dia malah mati itu ciri-cirinya ya teman-teman dan cara pengetesannya juga seperti ini oke jadi untuk cara ngetesnya seperti ini tapi ini kalau dites di motor dia masih normal di bawah jalan di bawah jalan nanti akan terasa kalau kambuh dia akan terasa sedikit nahan-nahan pas tuh enak lagi seperti itu intinya disini tidak mati seutuhnya disini hanya mengalami lemah untuk injektornya ini lemah ya tidak mati tapi lemah dan untuk pengetesannya bisa lakukan seperti yang saya tes tadi kalau di scanner ini tidak terdeteksi karena kalau di scanner dia tidak akan timbul ke depan makanya tidak keluar kode kerusakan karena tidak ada kode MIL dan tidak timbul DTC untuk durasi injektornya juga dia masih normal di kisaran 2 2.7 dan itu artinya untuk durasi injektornya masih normal tapi kalau kita tes pakai alat seperti ini kita gas full dia mati itu artinya injektornya sudah mulai melemah semoga video ini bermanfaat kalau menuju motor mantap terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!